Intro Tias terduduk pada rumput di alaman belakang rumahnya di pagi hari itu dimana sedikit kegelapan masih menyelimuti di sebagian sisi langit dengan tatapan kosong dia memetik sedikit rumput itu lalu dimasukkan ke dalam mulutnya untuk dikunyah dan ditelan olehnya semburat matahari mulai memancar menerjang pepohonan yang berada di sekitar sana Tias memejamkan mata sembari menikmati hangatnya sinar matahari itu dan rumput yang dia kunyah itu senyum pada bibir tipis Tias menandakan dia begitu menikmati suasana itu kicauan burung juga mulai terdengar membuat suasana di pagi itu semakin asri Tias bergumam lagu jawa dilanjut dengan suara tawa disaut suara tangis muncul dari diri Tias sambil terus mengunyah rumput dan menatap kosong sementara itu dari dalam rumah suara riuh dari orang tua Tias di dalam rumah terdengar panik mencari Tias yang tidak ada di kamarnya saat itu ayah coba cari di dapur mungkin Tias lagi di sana cari makanan mungkin soalnya semalam dia tidak makan apapun ucap ibunya meminta suaminya mengecek di area dapur lah ibu bisa-bisanya tidak lihat Tias pergi sih ucap ayah Tias sedikit protes pada istrinya iya iya ibu tadi ketiduran ibu capek banget ya jagain Tias ucap ibu Tias panik sambil menahan rasa lelahnya yang belum hilang yaudah gak apa-apa ibu coba cari ke depan barangkali dia malah pergi keluar rumah ucap ayah Tias kemudian setelah itu mereka bergegas mencari Tias di setiap ruangan dan hingga akhirnya sampai keluar rumah ibu Tias yang mencari ke depan rumah sama sekali tidak mendapati anaknya berada di sana melihat kejalanan pun masih terlihat sepi hanya 1-2 orang yang sedang berjalan santai menikmati pagi hari itu ibu Tias lantas mencoba untuk bertanya pada orang yang berada di jalan untuk mengetahui apakah mereka melihat Tias atau tidak sedangkan ayah Tias saat itu tidak mendapati anaknya berada di dapur dengan inisiatifnya kemudian membuka pintu belakang rumahnya yang menuju ke halaman belakang yang ternyata pintu itu sudah tidak dalam keadaan terkunci dan setelah dibuka dari kejauhan ayah Tias ini melihat ada seorang anak perempuan yang sedang duduk di rumputan yang sudah dipastikan itu adalah Tias ayah Tias kemudian menghampirinya menuju ke halaman belakang didihatnya Tias sedang bergumam dan bersenandung dengan bahasa Jawa yang sangat halus padahal selama ini ayah Tias belum pernah mendengar dia berucap seperti itu dan bahkan selama ini Tias tidak pernah didapati mendengarkan bahasa Jawa yang super halus itu baju Tias terlihat kotor penuh dengan tanah di beberapa bagian sambil terus bergumam Tias juga masih terus memetik rumputan untuk dimakannya melihat apa yang dilakukan oleh anaknya itu ayah Tias kemudian mencoba menghentikan apa yang dilakukannya itu hal tidak lumrah yang dikerjakan ini sudah jelas di dalam tubuh itu bukanlah Tias ayah Tias kemudian mencoba untuk menyadarkan anaknya yang terus bergumam bahasa Jawa sembari menyebut nama seorang lelaki dan tebang yang dilantunkan itu sepertinya dilantunkan untuk seseorang astagfirullah Yas sadar Yas ucap ayah Tias sembari mencegah Tias untuk memasukkan rumput ke mulutnya lagi saat ayahnya mencoba menyadarkannya Tias langsung diam sambil memejamkan matanya rumput yang sudah digenggamnya kemudian perlahan dilepas ayahnya pikir Tias akan sadar karena apa yang dilakukannya sudah dihentikan namun saat ayah Tias melepaskan genggaman tangan Tias di saat itu juga kepala Tias langsung menoleh karahnya dengan tatapan mata yang hanya berwarna putih mengerikan melihat apa yang terjadi pada Tias ayahnya kemudian terkejut hingga meloncat ke belakang untuk membuat jarak karena ayah Tias tidak ingin kejadian yang lalu terulang kembali saat dia dicekik dan hampir saja tidak bisa bernafas Rauh sang ganggu tinggal no aku gak usah ganggu tinggalkan aku ucap Tias dengan tatapan mata mengerikan itu Tias sadar Tias nyebut istifar Tias kamu kok jadi gini sih ucap ayahnya menatap dengan penuh kasihan dengan apa yang terjadi pada Tias 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 sudah tidak ada disini dia sudah enak di tempat yang aku buat ucap Tias menggunakan bahasa Jawa kulonyon tolong saya minta tolong kembalikan Tias jangan diganggu kasihan anak saya ucap ayahnya mencoba bernegosiasi dengan sosok yang berada di tubuh Tias aku tidak mengganggu aku hanya menukar hidup dia dia juga sekarang hidup enak disana tidak kubuat rugi sementara itu ibu Tias kembali ke rumah saat dia sudah tidak menemukan Tias di luar rumah dan beberapa orang yang ditemui juga mengatakan tidak melihat Tias sesampainya di rumah ibu Tias langsung mencari suaminya dengan panik untuk mengabarkan kalau dia tidak menemukan di luar rumah dan mencari suaminya yang ternyata sedang berada di halaman belakang ibu Tias sudah cukup lega karena melihat suaminya sedang berbincang dengan Tias namun kelegaan itu langsung berubah saat dia tahu suaminya ini tidak sedang mengobrol dengan Tias melainkan dengan sosok yang berada di dalam tubuh Tias ayah ini Tias kenapa kok dia bisa ngomong bahasa Jawa gitu ucap ibu Tias keheranan sosok itu masuk lagi bu cepat panggil bu Indri minta dia untuk datang kesini ucap suaminya meminta dia untuk pergi ke rumah bu Indri orang usah undang uang kuimana tidak usah memanggil orang itu lagi orang itu cuma membuat keadaan tidak enak bakal aku lecar orang itu kalau beneran datang kesini ibu Tias kemudian segera berlari keluar rumah untuk memanggil bu Indri dia tidak peduli dengan omongan sosok yang berada di tubuh Tias dia tidak akan tega melihat sosok itu menguasai seluruh tubuh Tias sedangkan ayah Tias mencoba membacakan doa untuk mengusir sosok itu dari tubuh Tias dia mencoba membaca surat 3 kul ditambah alfatiha dan ayat kursi yang kemudian dia hembuskan bacaan itu pada telapak tangannya setelah melakukan itu ayat Tias lantas mencoba meraih tangan Tias namun sosok yang berada di tubuh Tias menolak dengan sebisa mungkin menyingkirkan tangan ayat Tias dari tubuh Tias itu gak usah dekat-dekat kesini anakmu guys kepenak anakmu sudah enak kalau kamu masih ganggu aku aku akan buat anakmu tidak enak disana nek guys yang ganggu aku buah kali tak kewira pena anakmu nengkono ucap sosok itu mengancam yang masih berada di tubuh Tias seenak-enaknya anak saya disana akan lebih enak lagi kalau anak saya berkumpul dengan saya kamu saja yang pergi dengan terus berusaha meraih tangan Tias dan akhirnya berhasil kurang ajar gue lepaskan tanganmu tanganku kepanasan karena tanganmu cepat lepaskan tanganku pelan ayat Tias merubahkan tubuh Tias yang masih terus memberontak karena kepanasan tubuh Tias akhirnya tertelungkup di tanah dengan kedua tangannya kini berada di punggungnya dan akan diikat dengan kes permilik ayahnya sosok itu terus merontak dengan tubuh Tias dan terus memaksa ingin terlepas sambil menyebut nama seseorang laki-laki mas Resmono ente nono aku tunggu aku aku akan menemuimu mas dengan ada kesakitan sosok yang berada di tubuh Tias itu berkata mendengar apa yang diucapkan sosok itu di tubuh Tias ayah Tias cukup terkejut dan sedikit menyadari apakah sosok yang berada di tubuh anaknya ini adalah arwah penasaran yang sedang ingin menemui sang pujaan hatinya yang dulu mungkin ingin ditemuinya namun karena ada suatu hal sehingga hingga akhir hayatnya belum tersampaikan namun ayah Tias tidak memperdulikan hal tersebut yang menjadi pikirannya sekarang adalah yang penting anaknya bisa kembali normal dan dapat beraktifitas lagi seperti biasanya setelah menunggu beberapa saat akhirnya ibu Tias dan ibu Indri datang dan melihat ayah Tias sudah berhasil meringkus Tias yang masih memberontak dengan nada sedih dan terus menyebut-nyebut nama Resmono sosok di tubuh Tias merontak ingin pergi apalagi setelah melihat ibu Indri yang datang sambil membawa sebotol air mineral yang entah kenapa bisa membuat sosok ini merontak semakin kuat padahal tadinya sudah sedikit reda ibu Indri kemudian mendekat ke arah ayah Tias yang masih terus memegangi gaspernya yang digunakan untuk mengikat kedua tangan Tias wajah melotot pada Tias menandakan sosok di dalam tubuh itu sedang merasa terancam beberapa kata ancaman kepada Tias terus disampaikan oleh sosok itu berharap dia tidak akan dilukai oleh ibu Indri mau ngapain kamu ke sini kurang ngajar kalian semua ucap sosok itu terus merontak kamu ngapain dibadahnya Tias udah buruan keluar kalau gak mau aku basai dengan air ini aku ingin ketemu dengan kak mas Resmono aku sudah janji akan menemui dirinya ucap sosok itu yang tiba-tiba menampakkan raut muka sedih halah yang ada di sini tidak tahu itu siapa buruan pergi sosok itu semakin merontak karena merasa terbakar setelah ibu Indri mencipratkan air yang dia bawa ke arah wajah Tias tampang kesakitan membuat tubuh Tias semakin merontak berharap dia bisa lepas dari ikatan gasper milik ayah Tias beberapa kali ibu Indri terus membasahi tubuh Tias dengan air yang dia bawa air itu adalah air yang sudah diberi doa sedikit banyak ibu Indri juga meminta untuk diajarkan Pak Herjo setidaknya untuk mengusir makhluk yang mengganggu itulah sebabnya kenapa ibu Indri tahu bagaimana harus bersikap pada sosok makhluk yang merasuki seseorang tak berselang lama akhirnya sosok itu kemudian menyerah dan pergi meninggalkan tubuh Tias yang lemas tertelungkup di rumput halaman belakang rumahnya ibu Indri tahu kalau sosok itu akan segera kembali lagi setelah dirasa aman dan untuk sementara karena tubuh Tias sudah tidak bergerak maka ibu Indri meminta tubuh Tias untuk segera dipindahkan ke dalam rumah tubuh Tias lantas digendong oleh ayahnya menuju ke kamarnya semua pakaian kotor yang dikenakan kemudian digantikan oleh ibunya sementara ibu Indri dia mengitarik seluruh rumah untuk menyipratkan sisa air yang dia bawa tadi dengan niatan untuk membuat pagar gaib sebenarnya ibu Indri belum begitu yakin dengan pagar gaib yang dia buat hanya saja apa salahnya mencoba andaikan berhasil berarti dia sudah sukses mengamalkan amalan yang diajarkan oleh Pak Herjo terkesan sebagai uji coba namun mau bagaimana lagi setelah keadaan kondusif ibu Indri kemudian memberitahu kepada orang tua Tias bahwa Pak Herjo bisa ditemui besok minggu kebetulan orang tua Tias juga libur dan bisa untuk berkunjung ke tempat Pak Herjo hari yang ditunggu pun akhirnya tiba Tias keluarga akhirnya menuju ke tempat Pak Herjo untuk mencoba menyembuhkan Tias dari gangguan sosok wanita yang ada di dalam tubuhnya selama perjalanan menuju ke tempat Pak Herjo Tias terlihat diam namun diratu wajahnya terpancar rasa ketakutan namun yang jelas diri Tias yang sebenarnya belumlah kembali raga Tias kosong dan hanya bereaksi jika sosok wanita itu masuk ke dalam tubuh Tias saat memasuki wilayah desa Kledung perbatasan antara Paraan dan Wonosobo saat semua sedang dengan tenang melihat keindahan yang menyajikan pemandangan pepohonan dan perkebunan teh sekaligus perkebunan tembakau yang membentang begitu luas ditambah lagi gunung yang tersorot matahari terlihat keemasan saat sore hari itu apalagi udara yang disajikan begitu segar jendela mobil sengaja dibuka supaya udara segar itu bisa masuk orang Tias begitu terpukau dengan keindahan alam yang tersaji di sana Bu Indri yang ikut mengantarkan juga memberitahu tentang daerah yang sedang dilalui itu maklum saja karena dia sudah sering bolak-balik ke tempat Pak Harjo untuk segedar berkonsultasi dan silaturahmi namun saat sedang asyik mereka ngobrol soal keindahan alam yang disajikan perlahan kabut turun menutupi pemandangan yang sedang dinikmati rintik air perlahan mulai membasahi kaca mobil dan hingga akhirnya jalan ditutupi oleh kabut yang membuat jarak pandang menjadi hanya sekitar 20 meter dan semakin lama jarak pandang itu semakin memendek perjalanan yang tadinya terasa lancar kini harus diperlambat untuk keamanan cuaca kabut ditambah dengan gerimis kecil kalau disini disebut kermun kermun membuat jarak pandang semakin pendek kaki dengan keadaan yang seperti itu kaca mobil kemudian ditutup kembali untuk menghalau air yang akan masuk membasahi bagian dalam mobil Tias yang tadinya hanya diam saja kini menggerakkan badannya seolah sedang pegal dengan posisi duduknya kenapa Yas? kamu pegal? tanya ibunya sambil membetulkan posisi duduk Tias Tias hanya diam dengan tatapan kosong sambil memindah posisi duduknya minum dulu ya dari tadi kamu belum terisi apapun ucap ibunya memberikan sebotol air mineral dan sebungkus wafer namun saat diberikan Tias hanya menerima pemberian ibunya itu tanpa ada tindak lanjut untuk meminum air mineral atau memasukkan wafer yang sudah berada di tangannya ke dalam mulutnya karena ibu Tias beranggapan dia mau menerima berarti ada kemungkinan sebetulnya tubuhnya butuh namun karena Tias sedang dalam kondisi seperti ini tubuhnya tidak bisa dikontrol saat ibu Tias akan menyiapkan wafer ke dalam mulut Tias tiba-tiba tangan Tias memegang tangan ibunya dan berkata ini mau dibawa kemana ucap Tias menoleh ke arah ibunya dengan bola mata yang memuti ya Allah astagfirullah bu Indri ini Tias gimana bu dia kemasukan lagi ucap panik ibu Tias meminta tolong pada bu Indri kebetulan bu Indri duduk tepat di depan Tias dengan siga bu Indri kemudian berbalik arah menghadap ke arah Tias dia bersiap untuk menenangkan tubuh Tias lagi air doa yang menjadi andalanya sudah dipersiapkan sejak tadi dan memang momen ini sudah diprediksi akan terjadi saat mereka akan sampai ke tempat Pak Harjo bu Indri sebenarnya bukanlah ahli dalam mengusir sosok kaib dia hanya tahu untuk menenangkan sementara orang yang kerasukan untuk masalah mengusir makhluk itu dia belum bisa dan kata Pak Harjo memang dia tidak ada bakat untuk sampai ke sana udah kamu tidak usah banyak tanya cepat keluar dari tubuh anak ini tidak akan aku keluar dari sini badan ini sudah jadi milikku ikiwes dari awakku anak ini sudah tidak ada di sini kalau kamu tidak keluar akan kubuat panas badanmu bu Indri lantas mengambil air yang sudah dipersiapkan lalu dicipratkanlah air itu ke beberapa bagian tubuh Tias reaksi menggeliat tubuh Tias karena kepanasan mulai terjadi erangan dari mulut Tias mulai terdengar diselingi suara umpatan yang ditunjukkan pada ibu Indri tak ada tanggapan dari ibu Indri dia terus mencipratkan air itu dan membaca doa supaya sosok itu segera keluar walau untuk sementara tak berselang lama akhirnya tubuh Tias mulai melemas dan terdiam dengan mata terpejam suara nafas kelelahan terdengar dari mulut Tias yang menandakan pada hakikatnya tubuh Tias merasa lelah dengan kondisinya saat ini ditambah lagi jiwa yang merasuki tubuh itu bukanlah jiwa yang sebenarnya ibarat wadah tubuh Tias harus menampung benda yang bukan semestinya dan pasti akan berefek pada wadah itu sama juga dengan tubuh Tias yang memberikan efek kelelahan karena menampung beban yang lebih sehingga cerita akhirnya malam hari pun tiba seperti biasa pak Harjo hanya mau ditemui pada malam hari karena di siang harinya beliau ada urusan sendiri untuk kesibukannya sebuah gerbang loci terpampang berdiri kokoh menyambut keluarga Tias beserta ibu Indri karena pintu gerbang itu dalam keadaan tertutup rapat ibu Indri lantas turun dan hendak membuka pintu gerbang yang terbuat dari full kayu jati besar saat ibu Indri membuka pintu itu sendirian terlihat kesusahan karena memang pintu itu sangat berat untuk dibuka oleh satu orang baik untuk laki-laki maupun perempuan melihat ibu Indri kesusahan membuka pintu gerbang itu apalagi tidak ada gegang pintu yang memudahkan maka ayah Tias kemudian ikut turun dari mobil dan membantu ibu Indri membuka pintu itu perlahan pintu itu didorong dan terbuka sebuah suguhan taman yang dalam keadaan gelap kulita terpampang setelah pintu itu berhasil dibuka saat sudah terbuka total wajah seolah takut muncul di ekspresi orang Tua Tias mungkin ada perasaan ragu untuk masuk karena untuk yang pertama kali datang kesana pasti akan merasa tempat itu menakutkan sudah pak tidak perlu takut gak ada yang mengerikan kok emang sambutannya seperti ini taman yang gelap minim cahaya tapi nanti kalau udah masuk ke dalam loji semuanya terang kok ucap ibu Indri meyakinkan orang Tua Tias supaya tidak perlu takut mobil pun dipersilakan masuk duluan untuk selanjutnya pintu akan ditutup kembali dan tentu harus ditutup dengan dua orang dan setelah pintu tertutup bu Indri dan ayah Tias kemudian masuk kembali ke dalam mobil untuk masuk ke dalam menuju ke loji ini kok serem amat ya bu Indri sekitaran banyak pohon tinggi tapi keadaannya gelap ucap ibu Tias sambil mencoba melihat keluar jendela dan mengamati sekeliling walau dalam keadaan gelap ya seperti ini bu tapi aman tenang aja sebenarnya kalau terang dan ada sinar bulan di sekitar sini juga ada air mancurnya ada tempat duduk di taman itu indah sebenarnya bu cuma ya karena ini mendungkan jelas bu Indri mencoba menenangkan ibu Tias samar-samar dari kejauhan terlihat sebuah cahaya dari sebuah bangunan yang tentu saja itu adalah loji yang dimaksud oleh bu Indri orang tua Tias yang melihat bangunan itu mulai terkagum dengan bentuk bangunan yang begitu klasik khas peninggalan Belanda ditambah rasa takut itu mulai luntur karena lega melihat cahaya dari loji nah itu bu tempatnya kita berhenti di depan sana saja bu Indri menuju ke arah tempat parkir di samping pohon yang begitu besar dan tinggi setelah mobil berhasil diparkirkan ibu Tias dan bu Indri kemudian turun dari mobil sementara ayah Tias dan Tias tetap berada di dalam mobil karena saat mencoba untuk menurunkan tubuh Tias entah bagaimana bisa tubuh Tias terasa sangat berat seolah ada yang menahannya supaya tidak bisa keluar dan tetap berada di dalam mobil bu Indri sama sekali tidak khawatir dengan hal itu karena nanti pasti akan mudah jika Pak Harjo yang mengangkatnya pintu loji yang sudah terbuka lebar menandakan Pak Harjo sudah berada di dalam bu Indri dan ibu Tias pun akhirnya masuk untuk menemui Pak Harjo yang berada di dalam Assalamualaikum ucap Bu Indri sambil melangkah masuk menuju kursi jati panjang yang biasa diduduki Pak Harjo untuk menyambut dan menerima tamu Waalaikumsalam monggo-monggo berikim lepet ucap Pak Harjo sambil mengisap rokok sukanya silahkan masuk Pak, sukeng dalu ini saya ngantar teman saya yang kemarin saya bicarakan di telpon Waalaikumsalam iyo 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 sini sini duduk dulu Yan tolong bikinkan minuman untuk tamunya ucap Pak Harjo membersilahkan Bu Indri dan meminta Rian untuk membuatkan suguhan minuman untuk mereka ya Rian alias penulis ini juga membantu Pak Harjo dalam kasus ini akan ada tiga pandangan cerita dalam kisah ini ya dari sisi Tias orang tua Tias dan ini Mas Rian penulisnya bersama Pak Harjo tentunya nah sekarang kita masuk ke Mas Rian sebagai tokoh utamanya atau sudut pandang dari Mas Rian aku membuatkan minuman teh hangat untuk disajikan pada tamu Pak Harjo aku sama sekali belum pernah melihat mereka datang kemarin kemungkinan mereka lebih dulu mengenal Pak Harjo dibandingkan aku Bu Indri membawa temannya yang sepertinya memiliki keluhan yang sudah pernah dikonsultasikan pada Pak Harjo sebelum kemari setelah selesai aku membuat teh lantas aku segera menyuguhkan minuman itu pada tamu Pak Harjo saat aku menyuguhkan minuman itu tampak orang yang diantar oleh Bu Indri ingin segera ditolong karena menurut perkataannya dia begitu merasa kasihan terhadap anaknya yang sering diganggu dan hingga sampai dalam perjalanan menuju loji ini pun dia diganggu saat diperjalanan monggo Bu ini minumannya ucapku sambil meletakkan gelas berisi teh di atas meja kayu jati itu setelah aku menyuguhkan minuman itu lantas aku duduk di kursi yang agak sedikit berjauhan dari mereka aku merasa itu urusan orang lain yang tidak perlu aku tahu kecuali jika aku diminta untuk bergabung maka aku akan ikut duduk bersama mereka awalnya aku hanya memperhatikan bercakapan mereka saja lah itu sekarang anakmu ada di mana kok tidak dibawa ke sini sekalian ucap Pak Harjo menanyakan anak dari teman Bu Indri itu dibawa kok pak tapi tadi kan sempat kesurupan lagi nah tapi sudah diam terus pas mau dibawa turun ke sini anaknya itu tidak bisa diangkat berat banget sekarang di mobil sama bapaknya ucap teman Bu Indri itu menjelaskan oh kalau begitu yaitu Yan tolong bantu ini Bu Indri bawa anaknya masuk ke sini tak siapkan alat yang buat meditasi oke pak siap mongga Bu ucapku dengan sigap langsung berdiri aku kemudian keluar menuju mobil yang membawa mereka kemari dan ternyata Sinta sudah berada di luar mobil tersebut sambil memperhatikan sosok yang berada di dekat tubuh anak yang sedang bersama dengan ayahnya itu dari ekspresi Sinta sosok itu sebenarnya bukanlah sosok yang berbahaya tapi sosok ini hanya sebuah kiriman dari seseorang yang ditugaskan untuk mengganggu keluarga ini Sinta melihat kehadiranku bersama Bu Indri dan ibu anak tersebut sebenarnya mudah untuk Sinta menghabisi sosok itu tapi disini kita ikuti aturan dari Pak Herjo untuk mengetahui dari mana sosok ini dikirim dan apa yang sebenarnya terjadi Yan ini makhluk sebenarnya bisa aku bunuh sekarang tapi gara-gara aturan gurumu jadi harus aku tahan dengan nada kesal ditambah ekspresi imutnya yang menahan rasa ingin menghajar itu malah membuatku menjadi gemes entah kenapa sejak berguru dengan Pak Herjo ekspresi Sinta yang dulu semakin sering aku jumpai lagi dari manjanya dia cemberutnya dia dan keisengan dia menghadapi makhluk-makhluk yang tidak boleh sembarangan dihabisi buat Sinta menjadikan makhluk itu sebagai mainan aku hanya mendekat ke arah Sinta sambil sedikit tersenyum atas protesnya dia tidak bisa langsung menghajar sosok yang mengganggu anak dari teman Bu Indri sosok wanita dengan postur badan sedang dengan rambut tergerai panjang hingga kebahu bersender di samping tubuh anak yang dibawa oleh Bu Indri yang diketahui bernama Tias sosok wanita itu melihat ke arahku begitu sinis dan terus menggenggam tangan Tias dengan jari-jari panjangnya jari itu sama sekali tidak proporsional karena memiliki panjang ruas-ruas jari yang lebih panjang dibanding manusia normal saat aku melihat ke tubuh Tias ternyata di dalam tubuh Tias sudah benar-benar hampir kosong dengan tanda sukmanya yang sudah begitu lama meninggalkan raga itu Sinta mencoba memisahkan sosok wanita itu dengan cara menarik rambut sosok itu hingga dia merasa kesakitan dengan wajah geram Sinta terus memaksa sosok itu supaya lepas namun di saat bersamaan jemari wanita itu yang terlihat panjang dan lancip justru malah semakin erat menggenggam tubuh Tias dan cenderung menusuk raga Tias dengan jari-jari itu cukup tak melas kasihan badan anak ini yang ada malah tambah sakit ucapku pada Sinta untuk menghentikan usahanya ah kurang ajar peraturan gurumu itu buat susah aja sih tebas kepalanya saja kan udah yan aku hanya tersenyum sambil mencoba melepaskan cengkeraman sosok itu aku baca beberapa rapalan doa yang sudah diajarkan bah margono dulu untuk melepaskan cengkeraman sosok itu dan alhamdulillah robbil alamin perlahan sosok itu mulai merasa kepanasan dan melepaskan cengkeramanya pada Tias setelah lepas Sinta kemudian menarik kepala sosok itu dengan tangannya dan menyeret keluar menjauhi tubuh Tias terlihat juga sosok itu terus memberontak untuk mendekat kembali pada Tias aku meminta ayah Tias untuk membantuku mengangkat Tias masuk ke dalam loci singkat cerita kita bawa Tias masuk ke dalam sebuah gasebu yang biasa digunakan oleh Pak Harjo untuk mengobati orang yang datang kepadanya sesampainya di sana Pak Harjo sudah siap dengan air yang beliau sediakan di sebuah cawan putih Reta Nokenian letakkan di sini ya Allah kondisinya kok sudah seperti ini ya sedikit susah sepertinya kasus ini enggak pak sudah terlalu lama ini tapi mungkin kalau dipercepat masih bisa selamat ya pak ucapku pada Pak Harjo urusan hidup dan mati itu hanya urusan kusti Allah yang tahu kita hanya bisa menjalankan yan insyaallah anak ini selamat beberapa hari lalu aku sempat bertemu dengan submanya dia bingung mana yang dunia asli mana yang buatan setan itu orang tua Tias merasa terkejut dengan apa yang dikatakan oleh Pak Harjo yang mengatakan bertemu dengan Sukma Tias Pak Harjo juga menerangkan bahwa dia pernah mengajaknya untuk kembali ke diri asalnya namun karena Tias masih dalam keadaan bingung dia menjadi enggan untuk ikut dengan Pak Harjo apalagi sosok makhluk yang mengganggu dan sering menggantikan posisi Tias selalu berkeliling di sekitarnya tanpa Tias sadari ini bukanlah gangguan sembarangan karena yang mengganggu Tias ini ada banyak sekali satu makhluk yang berada di luar tadi dia yang bertugas untuk mengambil alih tubuh Tias dengan memperdaya ingatan makhluk itu yang masih menunggu sosok kekasih hatinya yang dipikir masih hidup kemudian ada dua sosok lagi yang kini sedang bersama dengan Tias dimana dia kini sedang menjalankan lakon sebagai pembantu Tias disana dan itu bukanlah makhluk sembarangan karena justru tingkatan jin itu lebih tinggi dari jin yang tadi ditarik oleh Sinta mendengar penjelasan itu tiba-tiba Sinta dari arah belakangku menyeletuk kini benta ajar kabe makhluk senggawe sengsara wong seng rang ngerti apa-apa gampang tak peresi ucap Sinta disela-sela penjelasan Pak Harjo sini biar aku ajar semua makhluk yang buat sengsara orang yang tidak tahu apa-apa mendengar ucapan Sinta itu Pak Harjo hanya melirik ke arah Sinta lalu menunduk dan berfokus pada Tias walau sebenarnya ada sedikit senyuman pada bibir Pak Harjo setelah mendengar ucapan Sinta itu walaupun begitu Sinta yang melihat ekspresi Pak Harjo langsung tertunduk lesu entah segan atau bagaimana dengan Pak Harjo tapi setelah itu Sinta jadi hanya terdiam saja sambil menunduk dan manyun nah kan tak makanya gak usah asal ngomong itu mulutnya gelagapan kan dilirik Pak Harjo ah kamu ini aku kegelagapan cuma aku gak suka dengan auranya Pak Harjo aku segan ya jangankan Sinta aku saja sebenarnya segan dengan aura yang dipancarkan Pak Harjo dan begitu juga dengan makhluk-makhluk yang berada di sekitar sini pastinya sebagai bukti saja di dalam loji ini tidak ada sama sekali makhluk yang berani aneh-aneh dan tak banyak juga yang berani masuk ke dalam loji ini namun kalau berada di luar sudah dipastikan ada banyak sekali seperti sosok yang mengganggu Tias dia tidak berani masuk karena aura dari Pak Harjo benar-benar membuat down seluruh makhluk yang ada di sekitarnya setelah beberapa saat Pak Harjo menatap dan mencoba menarik Sukmat Tias untuk dikembalikan ke tubuhnya namun percobaan itu sama sekali tidak bisa karena Sukmat Tias di sana masih dalam pengaruh jin-jin kiriman itu dia masih belum sadar dia berada di mana sebenarnya dengan hal yang demikian aku sempat terfikir apakah kasus ini akan memiliki ending yang sama dengan Salma saudaraku dulu dimana dia tidak mau kembali dan akhirnya mau tidak mau kita harus merelakan dia pergi untuk selamanya aku aku mencoba memastikan pemikiranku itu pada Pak Herjo aku menanyakan apakah kemungkinan itu akan terjadi bila Tias tidak segera dikembalikan dan jawaban dari Pak Herjo ternyata sama dengan pemikiranku karena akan kasihan tubuh Tias yang pastinya akan perlahan mengalami kerusakan baik secara gizi maupun yang lainnya yan ini sebenarnya harus cepat diperesi tapi aku ada masalah beberapa hari ini aku juga harus ke tempat orang yang harusnya lebih parah dari ini aku minta tolong sama kamu menangani kasus Tias mintalah bantuan dari jinmu itu dan semua temannya ini tidak akan sebentar aku juga akan lama mengurusi pasianku yang lainnya tapi Pak apa saya bisa nopokulo sakit mengatasi masalah ini sendirian apa saya bisa minta tolong sama Mbah Margono nah itu terserah kamu yan tapi sebisa mungkin coba sendiri kamu harus bisa tapi kalau sudah mentok panggil saja Margono itu tidak masalah setidaknya kamu sudah mencoba semaksimalmu setelah pembicaraan itu Pak Harjo memberikan ritual pada tubuh Tias supaya apabila dia kemasukan lagi dia tidak akan bertingkah ekstrim seperti sebelumnya memang sengaja Pak Harjo memberikan celah untuk sosok yang memasuki tubuh Tias itu bisa masuk karena kita juga harus terus melacak dari mana asalnya sosok itu dan aku minta untuk setelah orang tua Tias kembali ke rumahnya paling tidak sehari setelahnya aku harus melesat secara astral menuju ke rumah mereka dengan bantuan Sinta tak lupa Pak Harjo juga meminta pada orang tua Tias untuk mempersiapkan kelapa muda hijau yang dipetik sendiri tanpa tersentuh tanah sebanyak delapan buah dan nanti apabila sudah mendapatkan diminta untuk meletakannya di atas sajadah dan mengabari Pak Harjo karena akan ditawasuli dari kediaman Pak Harjo secara astral singkat cerita pun setelah Pak Harjo melakukan beberapa tindakan pada tubuh Tias beberapa jam kemudian Tias dan keluarganya pun pulang kembali ke rumah mereka Pak Harjo memintaku untuk terus meningkatkan amalanku yang masih dirasa kurang olehnya beliau mengingatkanku kalau Tias bergantung padaku jangan sampai kasus yang terjadi pada Salma terulang lagi mendapatkan beban yang hampir sama dengan yang dulu pernah aku alami aku memiliki niatan supaya hal itu tidak terulang lagi pada Tias kasus pada Salma benar-benar akan menjadi pendorong untukku bisa membawa sukmat Tias pulang apalagi ini kasusnya sedikit berbeda apabila Salma itu bersangkutan dengan sosok Jin penguasa di sekitar pemukiman warga yang apabila salah langkah akan berefek pada warga sekitar makanya saat itu kita lebih merelakan Salma pergi dibanding harus membuat warga sekitar terkena efeknya dan kalau kasus Tias ini dia adalah kiriman seseorang apabila kita harus berhadapan dengan dukun yang mengirim itu kata Pak Harjo hadapi saja kemampuan orang pintar disini lebih tinggi tingkatannya dibanding orang di luar daerah kita ujar Pak Harjo apalagi aku ada Sinta yang termasuk Jin atau Peri tingkat atas menurut Pak Harjo ya memang sih Sinta juga menurut Mbak Margono juga seperti itu tapi tinggalnya yang masih tidak bisa aku kendalikan itu malah kadang menjadi penghambatku dalam melakukan penanganan pada seseorang yang kadang justru malah efek yang dikerjakan Sinta malah menjadi memperburuk keadaan singkat cerita aku pun juga pulang ke rumah setelah beberapa menit yang lalu keluarga Tias pulang lebih dahulu aku terpaksa mengiakan permintaan Pak Harjo untuk mengatasi masalah Tias sendirian dan hanya ditemani oleh Sinta andaikan masih ada Aruna pastinya cukuplah dua dedemit centil ini membantuku aku pun berpamitan dengan Pak Harjo motor fiction andalanku aku mengucap salam pada Pak Harjo lalu kemudian menarik gas motorku untuk pulang dan seperti yang sudah aku jelaskan sosok Sinta tiba-tiba duduk di jog belakang sembari memeluk arah tubuhku hmmm semerbak wangiha Sinta langsung tajam ku ciung di hidungku tung bentak kemarin-kemarin udah gak pernah gini loh ucapku keheranan pada Sinta hmm ya biarin aja loh aku kan juga takut sama makhluk yang ada di sekitaran sini alah yang ada semua makhluk disini takut sama kamu tak lihat aja tuh semuanya sembunyi gitu masa putri kok penakut shh gak usah berisik ucap Sinta singkat aku tau Sinta sekarang sedang ingin mengingat-ingat masa lalu dimana kita sering pergi bersama dan melewati sesuatu di luar nalar bersama memang kalau diingat-ingat masa lalu saat pertama bertemu dan sering berinteraksi dengan dia memang membuat kangen masa-masa itu tak pernah aku membayangkan bisa memiliki sosok seperti dia saat sedang asyik melamunkan masa lalu saat bersama dengan Sinta sedangkan Sinta masih terus membenamkan wajahnya pada punggungku tiba-tiba aku merasa sedikit perih di area perutku awalnya masih bisa untuk aku tahan namun lama-kelamaan rasa perih itu semakin sakit aku rasakan ternyata karena perutku yang kini sudah menggelambir karena penuh dengan lemak dibuat mainan oleh Sinta dengan tangannya mencubit-cubit perutku itu dan kadang kadang pula digoyangkan naik turun oposita sakit loh ini malah dicubitin gitu loh shh jangan diganggu aku lagi ngusir makhluk jahat yang ada di perut ini ucap Sinta cekikikan dengan wajah masih dibenamkan pada punggungku tak udah loh perih ini perutku gak ada setahnya itu yang ada lemak puas kamu salahnya dulu sepertinya gak gini loh yan perutmu bagus lah kok sekarang jadi buncit gini sepanjang perjalanan itu aku dibuat kesal sekaligus tertawa dengan tingkah konyol Sinta yang tanpa sadar mengalihkan pikiranku atas beban yang tadi diberikan oleh Pak Harjo memang kalau dipikir-pikir refreshing tidak harus pergi jauh cukup hanya bersendagurau saja dengan orang terdekat ataupun siapa saja yang bisa membuat kita tertawa riang di sisi lain tias yang berada di alam sana tias bersama dengan dua pelayannya selesai berkeliling di rumah barunya dia amat terlihat sangat senang dengan fasilitas-fasilitas yang ada di rumah itu hampir semua yang dia inginkan ada di rumah barunya itu dua pelayannya kemudian mengantar tias untuk masuk ke dalam ruang makan dan salah satu pelayannya satu persatu menghidangkan makanan yang begitu lezat di atas meja makan yang begitu mewah piring berukiran warna emas yang menghiasi meja makan itu ditambah dengan hidangan makanan yang sangat disukai tias seperti nasi goreng kambing rendang sapi mie goreng buah-buahan kini tersaji begitu menggugah selera makan siapapun yang melihatnya melihat hidangan yang disajikan begitu terlihat enak tias lantas duduk di salah satu sudut meja makan dan hendak mengambil nasi yang sudah tersedia di sana namun di saat bersamaan dia juga teringat pada ibunya dan berniat untuk mengajaknya untuk ikut makan bersama permisi mbak ibuku dimana ya sepertinya dia juga belum makan aku ingin mengajaknya makan juga tanya tias pada salah satu pelayannya sepertinya sepertinya dia sedang keluar ada sesuatu yang dia perlukan tapi sepertinya tidak lama kok silahkan dinikmati dulu saja ucap salah satu pelayannya yang dengan ramah oh seperti itu aku akan menunggu ibu saja kalau begitu lebih enak jika makan bersama-sama banyak juga mau makan mungkin silahkan diambil saja dulu ucap tias menudah makannya sekaligus menawarkan pada pelayannya untuk makan sekalian tidak mbak kita sudah ada jata sendiri kok di belakang ini khusus untuk mbak tias dan keluarga silahkan dinikmati ucap salah satu pelayannya yang kemudian pergi ke arah dapur untuk membiarkan tias menikmati makanannya karena tias ditinggalkan sendirian di ruang makan dan dia masih tetap ingin menunggu ibunya untuk makan bersama tias lantas kembali melihat ke sekitar ruangan itu yang tidak henti-hentinya membuatnya begitu terkagum dibuatnya karena menunggu ibunya yang ternyata cukup lama dia berniat untuk menuju ke arah depan dimana rumah lamanya berada namun saat dia keluar dari rumah barunya itu dia dikejutkan dengan apa yang dia lihat kini begitu berbeda rumah yang sebelumnya ditinggali ternyata bersambung oh iya kemarin saya chat mas Rian saya meminta foto loginya Pak Harjo dan alhamdulillah sudah diberikan nanti saya post ya satu foto loginya Pak Harjo saya posting di komunitas ya yaudah sampai sini dulu sampai jumpa di bagian berikutnya hanya di fakta sejarah wassalamualaikum semoga teribur semuanya terima kasih mas Rian terima kasih teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati